Intro Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kita kali ini akan belajar tentang list pada Python. Bersama saya, Paris Dari. Yuk kita simak materinya. Di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar menggunakan Python untuk memproses data yang bersifat tunggal. Misalnya, in, float, atau bolear. Tapi, bagaimana jika kita ingin memproses data yang sifatnya tidak tunggal? Yakni, bagaimana memproses sekumpulan data? Contohnya di sini ada daftar buku, atau to-do list, atau mungkin daftar teman, daftar kode Python yang sudah kita buat sejauh ini, atau mungkin daftar makanan favorit. Dan untuk itu, maka kita bisa menggunakan list. List itu adalah semacam struktur data untuk sekumpulan objek. Dan di sini kita melihat dua contoh list. Yakni, book list dan to-do list. Seperti yang kita lihat, list bisa dilihat dari penggunaan kurung siku. Dan di dalamnya bisa terdapat beberapa unit data. Misalnya di to-do list ini, terdapat wake up, coffee, dan dress. List tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan string. Bisa saja untuk tipe data yang lain. Misalkan, di sini ada favorite year list, 2018, 2019, dan 2021. Dan selanjutnya, di sini juga ada misalnya answer list. Misalkan ada tiga soal, benar-salah, dan di sini jawabannya untuk soal yang pertama, true, dua, false, dan ketiga, false. Ya, list bisa digunakan untuk menyimpan duplikat. Menariknya, list bisa kita pakai untuk menyimpan data yang berbeda tipenya. Misalnya, di sini ada mixed list. Dan dapat kita lihat, terdapat data dengan tipe yang berbeda-beda. Dan juga list bisa kita gunakan untuk menyimpan list itu sendiri. Di sini ada list of list. List ini elemennya adalah list 1, 0, 1, dan list 0, 0, 1. Mari kita bahas operasi pada list. Sebelumnya, yang patuh kita catat adalah terdapat suatu ordering atau urutan pada list. Ya, list memiliki indeks mirip-mirip dengan string. Misalnya, pada to-do list ini, wake up mendapat indeks 0, coffee indeks 1, the rest indeks 2. dan berlaku juga indeks yang negatif, the rest, minus 1, coffee, minus 2, dan wake up, minus 3. Di sini kita lihat to-do list, indeks 1. Apa isi to-do list pada indeks 1? jawabannya adalah coffee. Apa isi to-do list pada indeks minus 1? Jawabannya adalah the rest. Lalu kita juga bisa melakukan slicing pada list. Dapatkan isi list dari indeks paling awal ke indeks 2 secara eksklusif. Jadi 2 tidak masuk. Maka mendapatkan wake up, indeks 0, dan coffee, indeks 1. Kita juga bisa melakukan pengecekan elemen pada list. Apakah ti terdapat pada to-do list itu? False. Coffee? Kalau coffee, ya ada terdapat to-do list itu. Lalu kita juga bisa cek panjang dari list. Menggunakan length. Berikut contoh operasi lainnya pada list. Di sini list-nya adalah programmer to-do list yang isinya sekumpulan string, it, pray, dan code. Pada list, kita bisa melakukan list concatenation atau penggabungan. Programmer to-do list ditambah list dengan isi love. Itu akan menghasilkan list sebagai berikut. It, pray, code, dan love. Selanjutnya, kita juga bisa mengubah isi pada list. Di sini misalkan pada indeks kedua, ubah isinya menjadi programming. Kita akan mengubah code, karena code itu terdapat di indeks 2 menjadi programming. Dan hasilnya ketika dicetak adalah it, pray, programming, dan log. Kita juga bisa menghapus elemen pada list. Misalkan kita ingin menghapus pada posisi 0, maka kita menggunakan del statement. Del spasi programmer to-do list 0. Ketika di print, hasilnya adalah pray, programming, log. Dapat dilihat bahwa it yang ada sebelumnya di posisi 0, itu sudah hilang. Pada list, kita juga bisa melakukan iterasi, yakni mengunjungi masing-masing elemen di list. Contoh di sini adalah chat to-do list. Yang isinya adalah it, pray, dan cook. Kita bisa melakukan for loop, for to-do in chat to-do list. Di masing-masing loopnya, akan mendapatkan masing-masing elemen dari chat to-do listnya. Yang kemudian akan dicetak trim to-do, menghasilkan it, pray, dan cook. Nah, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan index pada list dalam iterasi. Misalnya di sini, for index E in range, land panjang dari chat to-do list. Dan untuk masing-masing iterasi, akan dicetak elemen dari chat to-do list pada index ke-I. Yang akan menghasilkan it, karena indeksnya 0, pray, indeksnya 1, dan cook. Baik, sekarang kita belajar tentang metod-metod untuk list. List-nya adalah to-do list dengan elemen-elemennya it, pray, dan code. Method index di sini, dia akan mengembalikan lokasi atau indeks dari pray pada list to-do list. Yang mana lokasinya adalah 1. Selanjutnya, method pop akan mengembalikan serta menghapus elemen di indeks terakhir pada list-nya. Elemen terakhir adalah code, yang mana dia akan di-return dan dihapus. Sehingga, jika kita print to-do list di bawahnya, list to-do list isinya akan menjadi it dan pray saja, tanpa code. Selanjutnya, method append, dia akan menambahkan elemen pada list, menghasilkan it, pray, dan sleep. Mari sekarang kita lihat contoh-contoh method yang lainnya. Ingat, state terakhir dari kudus isinya adalah it, pray, dan sleep. Jika kita panggil method reverse, maka isinya akan dibalik, menjadi sleep, pray, dan it. Method remove akan menghapus elemen dari list yang dispesifikasikan di argumen ini, yaitu sleep. Menghasilkan pray, dan it. Method extend, ini seperti menggabungkan list, yaitu to-do list digabungkan dengan list swim dan shop, menghasilkan pray, eat, swim, dan shop. Kita juga bisa melakukan sorting pada list. Di sini, list to-do list telah terurut, menggunakan natural ordering dari string. Oke, kita sudah belajar tentang list pada titan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.